Intro Assalamualaikum Bu Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Jani Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Dari mana mau kemana ini? Sengaja kesini Sengaja Alhamdulillah Lagi sih buka apa sih? Ini biasa lagi melihat kondisi taman Karena biasanya di taman inilah Siswa-siswa al-wafa biasanya berkreasi Karena memang sekadar masa pandemi Dan kita persiapan tetap muka Jadi Ibu lagi mengecek Apa sih yang kurang saat menyambut anak-anak begitu Jadi Ibu udah 9 bulan berarti ya? Ya betul 9 bulan kita pandemi Belajar dari Gimana proses belajar di SMK Al-Wafa? Pembelajaran di Al-Wafa selama pandemi Alhamdulillah masih terus berjalan Karena kita punya yang namanya Smart School Al-Wafa Jadi bisa dilihat dari handphone Bisa juga dilihat dari laptop Ataupun komputer yang dimiliki anak-anak di rumah Jadi insya Allah selama pandemi ini Gurunya tetap berkarya Siswanya juga tetap berkarya Wah keren sekali Gimana Bu untuk SSA itu? Saya pengen tahu dong Bu Oke boleh Jadi sistem Smart School Al-Wafa Itu suatu informasi yang Manajemen kita yang terintegrasi Tapi berintegritas Dimana sistem Smart School Al-Wafa ini Satu kesatuan Bu Jani Dari mulai absensinya Dari mulai administrasinya Sampai pembelajaran pun Kita jarak jauh Melalui Smart School Al-Wafa Dan tentu saja guru-guru juga Semakin terpacu Karena disana harus ada video pembelajaran Yang dapat ditonton oleh anak-anak Wah keren sekali Saya jadi penasaran Penasaran ya Mau lihat gak ke ruangannya Jadi kita punya ruangan Namanya Al-Wafa Command Center Dimana di ruangan tersebutlah Ada semua tim bergabung Menjadi satu Saling berkolaborasi Oh seperti itu Bu Jani mau lihat gak ruangannya? Mau banget Penasaran Ayo kita kesana sekarang ya Konsep SMK Al-Wafa ini Kami bangun menjadi satu kesatuan Jadi baik sekolah dan asrama Itu di dalam satu lingkungan Dan tentu saja Ibu membuat spot-spot-spot Yang memang asik Untuk berkreasi Jadi bukan hanya di dalam ruangan kelas saja Bukan juga hanya di ruangan laboratorium Tetapi di ruang alam terbuka Seperti ini Anak-anak bisa berkreasi Nah Bu Jani Ini ruangan Al-Wafa Command Center Assalamualaikum Assalamualaikum Izin ya Ini adalah Bapak Ibu Guru Yang memang sedang bekerja Di Al-Wafa Command Center Jadi kita di jadwal Bu Jani Ayo masuk Bu Jani silahkan Kita duduk disini ya Ada kendala gak Bu selama ini? Kendala untuk masa pandemi Pembelajaran jarak jauh ya? Ada Jadi kita Memang setiap program Kita melakukan monitoring dan evaluasi Dari situlah kita akan tahu Apa saja kendala yang dihadapi Nah salah satunya adalah Kendala untuk mengemas Konten pembelajaran Jadi bagaimana caranya Kita mengemas pembelajaran Semenarik mungkin Dan harus dikemas secara apik Sehingga kita mencarikan solusi Nah solusinya adalah Pembentukan Al-Wafa Media Creator Begitu Bu Jani Nah jadi Al-Wafa Media Creator Ini adalah sekumpulan SDM Yang memang handal di bidang ID Dan terbiasa di dalam Pengemasan pembelajaran Sehingga pada saat dikemas Menjadi suatu hal yang menarik Kita pernah mengadakannya Pada saat bulan Ramadan kemarin Jadi setiap bulan Itu selalu ada program-program Yang memang dilunchingkan Dari tim Seluruh tim yang ada Begitu ya Nah seperti Ramadan asik Ramadan produktif Itu adalah salah satu Program di saat bulan Ramadan Untuk diberikan kepada anak-anak Sebagai pembelajaran daring Yang menarik Wah keren sekali Bu Penasaran Penasaran ya Nanti kita bisa lihat Pada dari SSA itu Bisa kita melihat Oh iya Ramadan asiknya Mana Ramadan produktif Seperti apa Karena tersimpan secara Sistem data cloud Dan memang sudah Terintegrasi secara menyeluruh Gitu Biasanya guru-guru itu Suka melakukan teknik itu Di taman-taman Yuk kita lihat Oke Nah Bu Jani Ini taman juara kita Jadi disini Biasanya anak-anak berkreasi Nah sekarang Karena anak-anak sedang berada di rumah Guru-gurunya yang berkreasi Kira-kira pencapaian apa aja sih Bu Yang sudah dicapai selama Pembelajaran daring ini Oke Jadi selama pembelajaran daring Tahun 2020 ini Anak-anak alhamdulillah Kita punya slogan nya begini Bu Jani Siswa dan guru berkarya Walaupun pandemi melanda Jadi alhamdulillah Dengan motivasi dari berbagai sumber Dan saling mensupport Kita tetap berkarya gitu di masa ini Kemain terbukti anak-anak juara FLS 2N Tingkat Jawa Barat Oke Lalu guru-gurunya juga gak kalah hebat Ada yang juara satu lomba vlog Oh iya Lalu juga ada yang juara dua lomba vlog nya Belum di tahun ini Kami semua itu mendapatkan anugerah yang luar biasa Mendapatkan amanat sebagai sekolah pengampu KKSI Tingkat nasional Dalam bidang studijian promosional Bagaimana itu Bu? Jadi luar biasa itu sekitar 120 sekolah se-Indonesia Yang kami ampu dan mereka menjadi peserta KKSI tersebut Luar biasanya ini pembelajarnya seadaring Jadi mereka sekitar 8 kali pertemuan Kita mencari pematari-pematari yang handal Lalu kita sebagai pengelola atau lebih ke arah pengampunya Dan sekarang terkumpul sekitar 143 karya Luar biasa Ini menjadi suatu pengalaman yang berharga Alhamdulillah Justru dengan pandemi ini Adanya keluar potensi-potensi baru Betul Bu Jani Jadi semakin ada pandemi yang begitu menyulitkan Tetapi anak-anak dan guru-guru semakin bahu-membahu Berkolaborasi menjadi suatu prestasi yang memang gemilang Dengar-dengar Bu, Ibu katanya masuk ke dalam 10 finalis 10 terbaik Kepala sekolah yang berdedikatif, inspiratif, dan inovatif Udah Bu, ini tahu dari mana jadi malu saya Betul Jadi di tahun 2020 ini Kemarin kita ada suatu lomba Namanya Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berdedikatif, inovatif, dan inspiratif tingkat nasional Dan ini mengikuti beberapa seleksi Dan Alhamdulillah Saya sebagai Kepala Sekolah SMK Awalfa Berhasil masuk menjadi finalis 10 Kepala Sekolah Terbaik Begitu ceritanya Dan ini tentu saja Bu Jani Merupakan suatu karya yang memang disupport Dari semua pihak Jadi tanpa adanya guru dan siswa yang hebat Tentu halnya tidak mungkin terjadi Keren sekali, Ibu sangat menginspirasi Terima kasih Bu Jani Terima kasih Kira-kira ada yang mau disampaikan Untuk siswa-siswi atau mungkin guru-guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 Masih belum berakhir Sehingga penyesuaian dalam disiplin kehidupan Harus dilakukan guna menekan angka penyebarannya Kita tidak boleh diam bertumpu tangan Kita harus aktif Tetapi disipir menerapkan protokol kesehatan Serta tetap semangat di dalam belajar Siapapun tahu bahwa kondisi saat ini tidaklah mudah Tetapi kita mampu membuktikan Bahwa selalu ada jalan Untuk selalu maju dan berkarya Para guru-guru hebat Serta siswa-siswa hebat Dengan penuh kebanggaan Ibu mewakili sekolah Mengapresiasi tinggi-tingginya Terhadap usaha yang telah berhasil Meraih capaian prestasi gemilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada orang tua yang telah berperan penting Di dalam mendukung para putera-putrinya Untuk tetap aktif dan produktif Di dalam belajaran jarak jauh ini Kolaborasi guru, siswa, dan orang tua Yang telah kita rencanakan Telah menjadi kunci keberhasilan Terselenggaranya pembelajaran jarak jauh ini Sekali lagi Ibu ucapkan selamat Dan terima kasih Atas pencapaian yang telah diraji Tetap semangat Teruslah menginspirasi SMK Bisa SMK Hebat Alwafa Wah luar biasa sekali apresiasi Terima kasih Terima kasih banyak ya Ibu Sudah meluangkan waktunya Ngajak saya jalan-jalan di SMK Alwafa Sama-sama Terima kasih juga Ibu Jani Sudah mau mampir ke sekolah kami Oke semuanya teman-teman Sekian bincang-bincang saya Dengan kepala sekolah SMK Alwafa Di sore ini Semoga bisa bermanfaat Dan menginspirasi kalian semua Terima kasih Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh